assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Sobat DHC sekalian kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim channel jangan lupa like share comment and subscribe agar channel ini terus berkembang Sobat DHC sekalian pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 strategi kaum kafir barat dalam menghancurkan kaum muslimin Sobat DHC sekalian di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa orang-orang kafir selalu tidak suka terhadap ketaatan dan kemajuan yang diraih oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka akan terus berusaha untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya penegasan Allah subhanahu wa ta'ala ini terdapat dalam firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu jika mereka sanggup barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Surat Al-Baqarah ayat 120 Sobat di HHC sekalian sebagai seorang muslim maka kita perlu mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh kaum kafir barat untuk menjebak kaum muslimin dalam perangkap yang mereka buat setidaknya ada tujuh usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya yang pertama perang secara non-fisik dengan memerangi kaum muslimin meskipun mereka tidak murtad maka mentalitas kaum muslimin menjadi hancur sehingga mereka menjadi manusia yang secara fisik dan mental menjadi terjajah akibatnya kaum muslimin akan menjadi pengekor para penjajah untuk mengembalikan mental masyarakat terjajah maka perlu waktu yang cukup lama apalagi peperangan antara orang-orang kafir dan kaum muslimin terjadi berulang kali mereka menyadari bahwa menghancurkan kaum muslimin melalui perang secara fisik adalah sangat sulit hal ini terjadi karena dalam islam ada ajaran jihad yang membuat umat islam justru senang berperang melawan orang-orang kafir usaha yang kedua yang dilakukan orang-orang kafir dalam memurtadkan kaum muslimin adalah menghancurkan sistem khilafah islam sehingga negeri-negeri muslim tidak lagi memiliki induk dan pemimpin yang mengarahkan dan menyatukan mereka puncak penghancuran khilafah islam adalah ketika kekhilafah islam di turki atau kita kenal dengan khilafah turki usmani berhasil mereka ganti dengan pemerintahan yang sekuler yaitu memisahkan agama dari negara dari sini lahirlah paham nasionalisme kebangsaan negeri-negeri muslim yang dahulu saling membantu menjadi tersekat-sekat karena fanatisme kebangsaan meskipun demikian harus kita sadari bahwa hancurnya khilafah islam bukan berarti hancur juga semangat kaum muslimin untuk mengembalikannya usaha yang ketiga untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya adalah dengan menjauhkan umat islam dari al-quran hal ini mereka sadari bahwa al-quran adalah sumber kekuatan kaum muslimin mereka ingin agar al-quran musnah tetapi keinginan musnahnya al-quran mereka sadari sebagai sesuatu yang tidak mungkin yang mereka lakukan kemudian adalah memikirkan cara untuk menjauhkan umat islam dari al-quran tidak dapat membaca al-quran dapat membaca tapi tidak mampu memahami al-quran atau mampu memahami al-quran tapi tidak mau mengamalkannya inilah yang mereka targetkan oleh karena itu sekarang kita temukan begitu banyak dari kaum muslimin yang tidak dapat membaca al-quran ada yang mampu membaca al-quran tapi malas membacanya ada yang dapat membaca dan rajin membaca al-quran tapi tidak memahami kandungannya atau pahami kandungannya tapi tidak punya gairah untuk mengamalkannya akan tetapi kita tidak boleh berkecil hati karena sekarang kecenderungan umat islam untuk kembali kepada al-quran terasa begitu tinggi banyak dari kaum muslimin yang mau belajar membaca al-quran semangat untuk rajin membaca memahami hingga mengamalkan al-quran dalam kehidupan sehari-hari mulai tumbuh Sobat DHC sekalian usaha keempat yang dilakukan orang-orang kafir untuk memurtadkan kaum muslimin adalah dengan menghancurkan akhlaknya bagi mereka tidak terlalu penting umat islam tidak murtad dari agamanya jika memang hal itu tidak mungkin terjadi tapi mereka menghendaki agar kaum muslimin memiliki akhlak yang rusak akhlak adalah sumber kekuatan dan kemajuan kaum muslimin karena itu orang-orang kafir sangat berkepentingan menghancurkan akhlak kaum muslimin Samuel Zwemer seorang orientalis barat pernah menyatakan dalam sebuah konferensi paramisionaris di kota Quds pada tahun 1935 ia mengatakan misi umat kita adalah mengeluarkan seorang muslim dari islam supaya menjadi orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan Allah sehingga ia tidak mempunyai ikatan akhlak sebagai pegangan hidup umat islam tugas kalian adalah mempersiapkan generasi baru islam yang jauh dari ajaran islam untuk mencapai tujuan itu maka pihak barat lalu mengeksplor budaya mereka yang jelek melalui film drama lagu dan musik serta moto-moto tertentu lalu membentuk opini bahwa hal itu adalah suatu kemajuan tanda kemajuan masyarakat modern cara lain yang mereka tempuh adalah melalui jalur pendidikan sekuler sehingga berkembang ilmu yang bebas nilai dan tidak ada lagi semangat islam di kalangan pelajar juga mahasiswa islam sedikit banyak cara ini berhasil mereka lakukan akan tetapi kaum muslimin telah menyadari kesalahannya sehingga sekolah-sekolah non-islam tidak lagi digantungi oleh kaum muslimin generasi muda kembali kepada islam karena memang sudah terbukti bahwa di negara-negara barat tidak adanya akhlak islami hanya akan menghancurkan peradaban dan menimbulkan malapetaka bagi manusia sobat DHC sekalian usaha kelima yang merupakan usaha orang-orang kafir untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya adalah dengan memecah persatuan umat tindak lanjut dari hancurnya sistem khilafah adalah mereka berusaha mencerai-beraikan persatuan umat islam setelah menjajah berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun mereka tinggalkan negeri jajahan yang mayoritas penduduknya adalah muslim dengan perbatasan negeri yang tidak jelas hal tersebut sering menjadi konflik antara satu negara dengan negara tetangga setelah itu mereka wariskan nasionalisme atau fanatisme kebangsaan secara berlebihan sehingga suatu negara lebih mementingkan negeri sendiri lalu tidak peduli dengan negeri yang lainnya hingga kini persatuan umat islam masih merupakan persoalan yang sangat besar untuk dapat diwujudkan meskipun di dalam al-quran maupun al-hadis sangat ditekankan itulah sebabnya begitu banyak persoalan dunia islam tetapi belum dapat diselesaikan oleh umat islam secara internasional walaupun demikian kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya ukhwah semakin nampak pada masyarakat islam sehingga perhatian mereka terhadap kondisi umat islam yang lain sudah menjadi lebih baik usaha ke enam adalah dengan menanamkan keraguan salah satu kunci kekuatan umat islam yaitu terletak pada amal soleh untuk dapat beramal soleh maka seorang muslim terlebih dahulu harus betul-betul yakin islam sebagai satu-satunya agama yang benar apabila keyakinan ini sudah tumbuh dengan baik di dalam jiwa kaum muslimin maka mereka akan selalu memperjuangkan tegaknya nilai-nilai islam dalam kehidupan dan siap menanggung segala resiko karena itu musuh-musuh islam terus berusaha menanamkan keraguan umat islam terhadap agamanya mereka selewengkan makna-mana al-quran yang membuat umat islam menjadi jauh dari al-quran mereka kotori sejarah islam sehingga umat islam tidak percaya dengan para pejuang islam termasuk ragu terhadap kesucian sejarah Rasulullah Muhammad s.a.w. setelah itu mereka hambat umat islam untuk dapat melaksanakan islam sehingga umat ini semakin jauh dari ajaran agamanya lalu dengan berbagai cara mereka bentuk opini bahwa islam adalah agama yang pantas hanya untuk orang-orang arab masa lalu akan tetapi sekarang ini usaha mereka lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan keberhasilan umat islam untuk memahami ajaran agamanya secara baik menunjukkan adanya peningkatan bahkan kegagalan mereka tampak dari banyak di atas mereka yang belajar islam lalu masuk agama islam meskipun dulu mereka sangat membenci islam bahkan islam diakui sebagai agama yang paling pesat perkembangannya di amerika dan eropa sobat dihc sekalian usaha ketujuh yang dilakukan orang-orang kafir untuk mengeluarkan pemusulmin dari agamanya adalah dengan merintangi kemajuan umat islam dalam banyak hal umat islam sebenarnya mampu mencapai kemajuan yang besar termasuk di bidang sains dan teknologi apabila kemajuan ini betul-betul terwujud maka eksistensi negara-negara barat sebagai negara industri dapat tersaingi karena itu untuk mencegah kemajuan negeri-negeri muslim terutama di bidang sains dan teknologi mereka hambat sedemikian rupa negeri muslim yang sudah mampu membuat bom nuklir senjata kimia dan sejenisnya yang menjadi alat pertahanan negeri mereka dilucuti sedemikian rupa oleh mereka dengan legitimasi PBB sementara itu mereka memberikan iming-iming kepada pemuda-pemuda islam yang sudah berhasil menuntut ilmu di bidang sains dan teknologi dengan gaji yang besar dan gelar yang mulia agar mau mengabdikan ilmunya di negeri barat tidak perlu pulang ke kampung halaman untuk membangun negeri sendiri inilah yang kemudian dikenal dengan istilah brain drain atau pelarian intelektual muslim ke negara-negara barat meskipun demikian barat tetap saja menyimpan ketakutan karena umat islam sekarang ini memang tidak dapat lagi menahan diri untuk maju karena kemajuan sains dan teknologi yang dicapai barat banyak sekali mengibatkan timbulnya masalah-masalah baru yang tidak menyenangkan sobat dihacah sekalian semoga dengan memahami strategi mereka dalam menghancurkan umat islam dan islam itu sendiri maka kita sadar bahwa kondisi kita memang dalam keadaan terancang tapi kita tidak boleh pesimis kita harus siap menghadapi serangan-serangan mereka yang mencoba mencegah umat islam untuk mencapai kembali kejayaannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati